Intro Hai, Assalamualaikum guys Gue lagi OTW Gue mau ngajakin lu semuanya Ke aviary terbesar Milik pribadi Di Indonesia Kayaknya sih Gue bisa nyebut itu Karena ini akan gede banget Ini milik yang pribadi ya guys Beda Kalau taman mini sih udah gede banget Yang lainnya juga ada Tapi ini pribadi Ini di daerah Megamendung Ini sebetulnya proyeknya tuh Proyek besar dari Mas Bagong dan Pak Jasari Katanya Ini yang punya Pengen bikin aviary Gara-gara lihat di Hakims aviary juga Dan pengen lebih gede dari gue Terwujud loh Dengan medannya agak sulit Kita aja ini sampe pindah mobil Karena Untuk menuju ke satu titiknya tuh Agak ekstrim Daerahnya Katanya seperti itu Jadi mobil gue tadi Tinggal disana Ini bareng Beta Hai Bareng bagus Hai Dan kita Mau mengantarkan Kenapa? Ngaran ya orang pokoknya Yana Yana asal tadi Yana ini Kemarin Habis magang Di The Hakims aviary Ini berapa lama Iwan? Sebulan Ha? Sebulan 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 Nah Yuk kita ke Aviary terbesar Milik pribadi Terbesar Di Indonesia Sekaligus mengerin Yana tinggal di dalamnya Let's go Terjean 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah kontur kita menyesuaikan kontur Untuk kolomnya Parah Jadi manual banget Parah Kan tiangnya berbeda semua Jadi Menghitung ketinggian gitu-gitunya Beda-beda dong Per meter aja beda Disini misal disini 5 meter Semeter kemudian bisa 4,5 Selanjutnya lagi 6 meter Kuat Ini hasilnya Terus fondasinya Fondasi tetap keliling Berapa meter kebawah Fondasi itu ada 2 meter Oke 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 Dan kalau buat AVR itu Fondasi itu penting banget Karena Itu pandi Hati-hati nanti kalau udah gitu tuh Musuh kita itu adalah tikus salah satunya Dan si fondasi itu tuh Satu-satunya biar Dia tidak bisa Ngerok Dan di AVR aku aja Udah masuk tikus gitu Dari mana Oh ya Itu susah banget sekarang Ngebasminya Bingung Kita latarnya ini guys Biar lebih terlihat lagi Oke Jadi tingginya Disana tadi berapa pak? 24 24 Sebelah sana? Sebelah sana Sebelah sana itu Sekitar 14 sampai 15 A Oke Lebarnya berapa ini? Lebar 30 Panjang 66 Dengan aliran sungai alami atau gimana? Sungai alami Oke 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 Setahun setengah? Setahun setengah untuk DUMnya aja Struktur fondasi sama DUM Satu tahun setengah itu masih begini nih Bukan jadi Satu tahun setengah seperti ini Itu kawat itu pandai ya? Ya Sama Oke Dan sekarang ditambah lagi Lagi dibikin catwalk Catwalk Ini menyusul ya? Menyusul tambahan Ada ide-ide biasa Anda sama dengan sama Sama suka ada ide di tengah-tengah Awalnya gak ada? Awalnya gak ada Terus tiba-tiba ada? Ya tiba-tiba ya Apa Saya ngobrol sama Pak Dwi Terus Disampaikan ke Pak Dwi sini Pak Dwi? Disampaikan ke Pak Andi Pak Andi oke ya sudah Kita jalanin Nah serunya Kalau bikin project itu adalah Ide itu tidak hanya dari Sang owner saja Ada diskusi ada ide Tapi sama-sama Tujuannya sama untuk Bikin lebih bagus lagi Betul Ya Dan tujuannya itu guys Yang kita kenal Tidak hanya mengajar keuntungan Kan kalau ngejak keuntungan Tambah ini dong Tambah itu dong Tambah ini dong Tambah itu dong Tapi Karena menjaga kredibilitas juga Bener gak? Itu Kalau semua dipasang semua dipakai Ketahuan untuk project aja Bener gak? Ya iya bener Pak Andi juga pasti ngerasa lah Kan sering ketemu dengan orang-orang gitu ya Ya iya bener Tapi beliau cukup fair Makanya bisa satu tahun sengah Iya 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 Kalau gak udah saya cut Bicara Hatinya Kita tuh hatinya Berbicara Dan Padu ini menjadi salah satu Yang merealisasikan Keinginan dari Pak Andi Dan juga mengkomunikasikan ke Mas Bagong Begitupun sebaliknya Betul Sesuai dengan rencana awal gak? Alhamdulillah Tapi ada improvisasi Improvisasi Oper Ini Oper Ini Oper Di luar Di luar imajinasi Seperti ini Gak kira Bisa terjadi sampai begini Nah Sebelum menuju ke situ Ini Nanti narasumbernya beda tuh Nah Narasumbernya aki-aki Cupetong Cupetong Becatuan akal Apa Cupetong? Cupetong Becatuan akal Gue dari tadi Nyari keunggulan aviary gue apa Kan luas udah kalah Tinggi udah kalah Lebar panjang udah kalah Disini Pak Andi Gak bisa ada orang naik ke atasnya Bagong Biar berbeda Biar berbeda Pak Biar berbeda Pak Tapi kita ada Ada yang buat di atas tapi di dalam Oh iya 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 Kalau gue kan di atasnya Ini di dalam Ini di dalam Nah kalau aku di dalam gak mungkin bisa Gak mungkin Karena tidak setinggi ini Nah pertanyaan diulang lagi Sama seperti yang tadi di sungai Ini kan di tengah-tengah Alam yang sangat indah Betul Alam yang sangat luas Asri dan bagus Kalau saya kan bikin di tengah perkotaan Betul Membuat hutan mini pribadi Betul Kalau disini kan di tengah-tengah hutan Betul Ngapain Pak Andi bikin aviary Ya Ini Karena kondisi Alam disini Hutan Ya Dibilang udah bener-bener hutan Eee Pure selayaknya hutan Kayak Kalimantan jauh Ya jauh Kita harapkan Nah dan dimana Dia punya habitatnya Baikan dari pohon-pohon udah banyak Dirusak Ya Waktu 13 tahun saya masuk Ya Nah binatangnya makin hari Makin berkurang Habis Babi hutan Eee Monyet Eee Burung-burung Banyak diburu Tapi bagong lestari Nah bagong ini yang lestari Karena bisa manjat Selama disini tadi Selama disini Jarang kan ketemu burung Iya bener Padahal hutan Iya betul Gitu Nah itulah misi Pak Andi Katanya perburuan di Bukan disini saja sih Dimana-mana itu sangat Menyedihkan sekali ya Betul Burung katanya bisa sampai 500 ekor sehari Hmm Jadi kita rutin Diadakan patroli Oleh tim Kinain Tim sekuriti kita Eee Sekuriti Arista Montana Patroli hutan Menggunakan satwa Kinain Nah tujuannya disana kita untuk Menghalau Eee Para pemburu Ternyata belakangannya masih sering Juga masih dapat Nah Mereka berburu buat apa Dimakan atau dijual Ada Kalau kijang Atau apa Mungkin mereka konsumsi Gitu Atau hobi Gitu ya Mas ada rusak kijang liar Kalau kijang Disini istilahnya Mencek Itu tuh masih ada Tapi udah sangat-sangat Populasinya berkurang Oleh karena itu Saya berniat Untuk kita Eee Tangkarkan lagi Disini Untuk lapisan bawah Disini nanti disana Ada rumah Untuk kancil Tapi kancil liar disini sebetulnya banyak ya Ada Jenisnya banyak Kancil Tapi banyak yang diburu orang Betul Betul Tapi dari 13 tahun lalu 15 tahun lalu Pandi tinggal disini Mengenal daerah sini Sampai sekarang Sudah ada perubahan yang signifikan Yang kelihatan Perubahan Adalah pembakaran Areng Perambah hutan Udah sangat-sangat berkurang Karena Sosialisasi Kita Kita kerjasama dengan Pihak perhutana Perhutani Dan Pendekatan kita dengan Masyarakat Dan kita pun Coba membuka lapangan kerja Kita coba tampung Oke Lama-lama disini Perekonomiannya itu udah makin hidup Makin banyak Vila-vila Akhirnya Masyarakat pun Agak mulai-mulai sadar Oke Nah kalau buat pemburu? Pemburu Untuk pemburu itu Yang kita dapatkan Kalau kita masuk ke hutan Masih sering dapat perangkap-perangkap Gitu loh Jadi Oleh tim Kinain kita Itu langsung kita Ambil Kita bongkar Gitu Nah kalau Kedapatan Pemburunya kita Bikin aja tua manjing Kita bawa ke Ini Ke pos Langsung kita sosialisasi Kita kasih peringatan Bikin perjanjian Karena Satu Disini udah kita bikin larangan Dan ini kan Bukan milik Umum lagi Sudah kita coba Ambil ahli Untuk kita konservasikan Ya iya 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 Bukan kita Kuasai Untuk Kepentingan pribadi Tapi untuk kita konservasikan Oke Ini bikin aviari Di tengah hutan Karena Suasana hutannya Aslinya iya Tapi Sakuannya Bunggungnya gak ada Sedang Terancam 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 Makanya saya menganggapnya Ini kayak Ruang penyelamatan Atau panti asuhan Atau apa namanya Konservasi Konservasi Nah Kedepannya mau jadi apa? Kedepannya Disini kita akan Mengembang biakan Burung-burung yang Endemik Di daerah Bogor sini Jawa Barat Jawa Barat Megamendung khususnya Di luar itu Kalau memang memungkinkan Ada Spesies lain Yang cocok Dengan Ekosistem sini Ketinggian Suhu Udara Kenapa tidak? Yang penting kami Tidak memaksakan Ego kami Bahwa kita akan Ternak burung Yang mahal-mahal Disini Oh tidak Bukan itu konsep kami Kami hanya ingin Memperbanyak Satwa-satwa Burung Maupun Kancil-kancil Untuk dibawa Dan kita lagi memilih Apa lagi yang bisa kita Simbiosiskan Di Afiari ini Dan ujung-ujungnya Untuk kita lepaskan Restocking istilahnya Jadi Lepaskan lagi Di alamnya Ada itu harus perlu kerjasama Jangan ada yang sibuk Mengembang biakan Dan melepaskan Kembali Eh ada yang sibuk juga Menangkap Kemudian Betul Ilang lagi Jadi konsep kami Sebelumnya ini udah lama Kami dengungkan Bahwa area ini Kita akan konservasi Akan kita konservasi Kita adain Sosialisasi Kita adain Ayo kita penanaman pohon Penanaman hutan Gitu Nah Untuk aviari ini Adalah Kita coba Mewujudkan Kita Membuktikan Bahwa Arista Montana Itu serius loh Bukan hanya Omong Tok Ayo konservasi Dilarang Berburu Tapi tidak melakukan apa-apa Nah Untuk aviari ini Adalah Kita Mencanangkan Keseriusan dari Arista Montana Di bidang untuk Konservasi alam Ini loh Bukti kami Kami sudah siapkan Kita akan Mengembang Biakan Burung-burung Dan Satwa-satwa yang bisa Endemik Disini yang bisa Oke Jadi itu bukan masalah Gaya-gayaan Kalau sekarang dianggapnya Serata sosial Lalu belum keren Kalau belum punya aviari Karena udah banyak Kayak gitu tuh Ini bukan gaya-gaya Tapi mempunyai Emang gaya sih Tapi Kembali lagi ke tujuan kita Tapi mempunyai visinya Jelas Kita punya visi Dan punya nawah itu Niat kami adalah Ayo kita Mengembangkan Alam semesta ini Kita kembangkan Hewan Satwa Dan tanaman Supaya kita bisa hidup Berdampingan Oke Amang Dan sentosa Ini ada apa aja nanti Selain burung? Yang jelas Sekarang kita adalah Kancil Ya Kedua Kita mau coba Trenggiling Disini ada Tapi udah agak berkurang Cuma kami lagi Mempelajari Apakah memungkinkan Apakah dia akan Membuat Apa Gerongan Sampai keluar Itu akan kita pikirkan Selagi ini Memungkinkan Kami akan berusaha Habitatnya Habitatnya kita sesuaikan Kita perbanyak Disini Sebetulnya guys Ini saya 600 Ini 2000 Masih sangat kurang luas Kalau dibandingkan Dengan alam semesta ini Alam Betul Ini belum ada apa-apanya Jadi udah gini aja Berlomba-lomba bikin aviari Gue sangat senang sekali Tapi Menjaga lingkungan Itu akan lebih Membahagiakan lagi Betul Gak usah bikin kurungan besar Seperti yang kami lakukan Depan rumah Tanam pohon yang banyak Depan rumah Kok ada burung Gak usah ditangkap Sedang aja makanan Ada hijau Ada kicau Kosa islahnya Nah udah gitu udah Nikmati saja kicau Nikmati saja Perkembangan biakannya Waktu 10 tahun yang lalu Kami didampingi Waktu itu ada Almarhum Pak Pak Cipto Dia punya gagasan Bagaimana kita Mengembangkan Tata kurungan Yaitu menggunakan feeding Jadi di tempat-tempat tertentu Kita kasihkan makanan Buat burung Lama-lama dia akan tahu Di sana Asal kerjasama dengan Masyarakat setempat Betul Ternyata lebih banyak yang Memburung Berkembang biak Udah malah habis Asal tahu Di luar rumah saya saja Saya Sebarin burung-burung Ada yang Kucing makan Ada kucing garong Kucing orang Semuanya Kemarin ada Burung hantu datang Liar sekarang Sudah hilang Karena kayaknya Ya tertangkap Gak banyak Tertangkap orang Mungkin Oke Tapi kembali lagi Pembangunan Sesusah apa Kalau dibilang Susah Susah banget Pak Banget Tantangannya Luar biasa Saya merasa terpanggil Untuk menyelamatkan Alam ini Cucing Beneran itu Beneran Padahal ya Dulu Mas Bagong tuh Ya kita membangun Visi-visi bersama ya Dulu tuh gue bareng Mas Bagong Karena sebelumnya tuh Gue terinspirasi dari Aviarinya Uma Itu Ya udah Membuat kandang burung Ternyata dari kandang burung Yang kita bikin Atau disebutnya Aviari itu tuh Serta Membawa kesadaran Dan juga ilmu Pembelajaran banyak orang ya Udah Akhirnya kita Yaudah Kalau bekerja dengan hati Mas Semuanya juga Sehati juga ya Oke Tapi berarti tantangannya satu Pengangkutan Ya Terus Semuanya pakai Ya itu seperti itu Flying fog itu Langsir dari sana Turun ke sini Oh Tadi tuh dari sana lu Iya Oke terus Sus apa lagi Ya Cuaca Cuaca Disini tuh kalau pas lagi musim hujan Temen-temen ya tidur Gak bisa kerja Minggu efektif tuh hanya Tiga Tiga hari Apat hari Namanya juga daerahnya Mega Mendung Dikit-dikit Mendung Mendung Dan hujan Tapi hari ini Masya Allah Kita diberikan kecerahan loh Iya Padahal kemarin hujan Parah Dari pagi Alhamdulillah Sampai sore Tau kali kita liputannya Niatnya bagus ya Jangan ngomong gitu Ntar kesini hujan Ntar niatnya kesannya nggak bagus Apapun berkah Apapun Hujan, panas Semuanya berkah Terus apa lagi Nanti dicoba Kita menikmati view dari atas Boleh Nah Sambil menikmati view dari atas Ini lagi prosesnya sekarang apa? Paji Ini prosesnya Batu-batu lavarok ya? Iya Paji Untuk Dekornya Cupetong 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 Satu tahun setengah Dilakukan oleh Mas Bagong Tapi belum selesai Belum selesai Masih terus lakukan Ini berarti baru sampai sini? Iya Masih ke sana Nggak keliling sampai sana Kenapa nggak keliling sih? Di sana udah pendek masalahnya Oh iya iya Nggak asik Karena intinya itu tuh bikin Apa Air level Iya Katanya mau bikin rumah pohon juga Betul Bikin Nah ini nih Mampas duidu nih Bikin rumah pohon Ada marketnya juga Tadi saya pas lagi sholat Ada market apa Tukan curiga Itu katanya Market dari aviari ini Iya Ada rumah pohon Ada rumah pohon Ah rumah pohon sama saya juga ada Beda Bedanya apa sih? Tanya sama beliau Fasilitasnya di sini ya Fasilitas Jadi memang kita Kita bikin di sini ini Sebagai Memang konservasi Terus yang kedua itu Yang di rumah pohon itu tadi Itu ada Ada kamar Dan juga ada library Jadi ada perpustakaan Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan? Ada tempat tidurnya Ada Ada Semoga-moga Diberkati Dan bisa Terlaksana Jadi akan ada rumah pohon The real rumah Jadi akan ada tempat tidur Ada perpustakaan Ada toilet Ada toilet Ada toiletnya Ada perpustakaannya Nah perpustakaan itu nanti isinya tentang Satwa Tentang Yang berhubungan dengan ini Wah Itu itu pertama Yang kedua Buat edukasinya Nanti di sini ada kincir 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 air Yang bisa mengeluarkan Ya insyaallah Bisa 7 ribu 7 ribu watt Berdasarkan Berdasarkan hitungan dari Ini Debit ini Debit air ini Sementara Aviari gue Kalau ada tengah Pemukiman Justru Membutuhkan listrik yang begitu banyak 24 jam pompa air Ya Kemudian juga Ada misting Yang paling 24 jam sih pompa air ya Kemudian juga penyiraman juga Harus pakai Air tanah juga itu Pakai mesin juga Kemudian juga Ada lampu juga Pakai listrik juga Dan lain sebagainya Sementara di sini tidak pakai Listrik sama sekali Justru menghasilkan listrik Menghasilkan listrik Apa-apaan ini Inilah Berkah dari Allah Betul Ya Ini karena di sini Memungkinkan Untuk dilakukan seperti itu guys Ya Aliran sungainya Tidak usah Sudah menggunakan listrik Sudah mengalir dengan sendirinya Sudah mengalir dengan sendirinya Dan justru Menghasilkan listrik Pinter banget ya Batunya muncul sendiri Batunya muncul sendiri Batunya muncul sendiri Pak Haji ya Jauh Ini dari sini Ya semua dari sini Ini kontur Awalnya gimana Pak Haji Konturnya memang udah kontur kayak gini Cuma penegasan aja Jadi konturnya udah gini Ada penegasan Nanti disitu ada kek Bila macem Dulu ini hanya kali aliran Alirannya sudah jadi Jadi di tengah-tengah Aviyari ini Memang sudah ada aliran Selain Tinggal area ini Sama Kehebatan Pak Haji ini Ini dibikin Agak luas Agak dalam Gitu Ini jalannya berapa? Dua meter Hah? Dua meter? Dua meter Jadi ini nanti ke levelingnya Dia juga naikin dikit lagi ya Kan ini belum ditatasi Oke 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 Ini istri ini Kalau gak punya istri yang Men-support guys Ngapain buang uang tanda kutip ya Untuk sesuatu Ini ngapain Ini kalau gak ada yang Satu pemikiran emang susah Saya juga bersyukur istri saya Emang lebih ke pasrah Saya juga udah pasrah Ini istri salehah gitu Sebenarnya buat aliran sungai Di dalam Aviyari Ada aliran sungai alami Itu kan sebenarnya Itu butuh pemikiran ekstra Sebenarnya Kenapa? Karena aliran sungai Dia masuk Berarti kan ada celah Itu binatang semua Bisa masuk dan lain-lain Barusan aku lagi mikir Iya Dengan airnya masuk Berarti ada celah Dari luar ke dalam Begitupun di sini Berarti ada celah Dari dalam keluar Karena ada aliran keluar Iya Nah itu gimana? Nah itu nanti Ada nanti ada triknya Tapi ini belum selesai sih Terus gimana Kalau misalnya air bah datang Pular juga bisa masuk loh Gak bisa nanti Iya Iya nanti gak bisa Iya tetapi kalau gak pakai teknik Bisa masuk Bisa Nah itu yang kita pikirkan Karena memang Kita memanfaatkan alam Kita menyesuaikan alam yang ada ini Ceritanya Iya 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 Tadi kalau cerita Kok gak pakai alat berat Barang berat banyak Alat berat gak ada wak Iya barang barat banyak Alat berat yang gak ada Terus yang Terus yang Nanti 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 saya kesitu Bu Nah tapi yang bersyukurnya adalah Alhamdulillah kita selalu ngomong bahwa Di Aviaride Hakims itu menjadi Salah satu pusat pembelajaran dan penelitian Iya Jadi kalau di sini Pak Andi mah enak tau lihat deh Ini sekarang ya Ini sudah satu lapis tuh Kawat Saya harus dua lapis Satu lapis Ide Pak Bagong Terus udah gitu saya menemukan ini Dari cair ke tempat pandes Dua lapis Kolam dua kali Tiga kali Cor, membran, cor Itu dua lapis belum selesai lho Yang kawat Sekarang masih karat Udah gitu Nah di tempat saya tuh kan ini percobaan itu Masih berkarat Karena belum pakai Galvanis Galvanis Sekarang Pandes sudah bikin galvanis Bisa ya Enggak, sudah tipis Karatan Di sini bagus Ini penelitiannya tempat siapa Yang gaya siapa Padahal yang bangun dia-dia juga Bedanya waktu itu dia baru taman SD Sekarang sudah S2 S2 S3 S2 S3 Tee S3 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton